assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang kembali di game ARK mobile ya kan oke di video kali ini gua bakalan melanjutkan lagi timing-taming kita ya kan di game survival ini ya kan sekarang aku bakalan timing ini guys timing si angkilo jadi angkilo tuh hewan mirip dedekurus yang apa namanya buat ngeresur batu tapi itu untuk khusus metal guys jadi kita untuk cari metalnya tuh lebih gampang itu ya kan Oke kita bakalan cek kibel kita dulu untuk kibelnya sendiri itu sama kayak dodikurus ya kan resepnya sama aja gua bakalan gak citar resepnya dah kalian bisa bikin aja karena resepnya cukup gampang menurut saya kan sekarang kita taruhin-taruhin aja aku buat cukup banyak kibel untuk ano guys untuk cadangan ya kan kibelnya tuh kibel dodo ya kan eh kibel dodo kibel dilo oke kibel udah siap terus kita persiapan alat-alatnya guys Oke disini aku bawa ini ya kita bawa panah aja karena enggak pakai itu enggak pakai long neck kita pakai panah aja kita punya tring row 150 pakai stimulan tentunya balem ini teman-teman yang belum tahu caranya gimana dapatin balem ini kalian bisa cek di channel ku itu ada untuk mendapatkan balem gratis tentunya Oke mantap kita bisa biar biotoxin jangan lupa speknya botol air minum oke bed makanan penerangan secukupnya eh udah deh kayaknya Oh ya udah guys apa ya atau lupa guys Oke mungkin kurasa cukup ya kita langsung aja berangkat boy pakai Argentavis kita aja Oke let's go mungkin untuk titik eh spawnnya si angkilo itu beragam ya intinya eh bukan beragam ada dimana-mana cuma intinya dia itu lebih banyak di daerah-daerah daerah pegunungan yang banyak metalnya guys jadi kalau daerah pegunungan itu banyak metalnya di situ pasti ada angkilo boy kalau enggak angkilo ya si Dodi kurus itu mungkin kita bakalan cari di area gunung ini ya kita langsung aja karena cukup jauh kita langsung aja ke tempatnya boy jadi kita udah sampai di gunungnya nah ya kan oke kita bakalan langsung cari aja si angkilo biasanya di sini tuh banyak ya guys ya di sini banyak angkilo biasanya karena di gunung ini sangat kaya raya dengan metal ya kan oke dapat lagi cari-cari high Talk juga udah ada alo boy oh used dah ia coquet! you what the hell men oke biarin aja ya kan habaikan kita fokus cari siang kilonya aja di sini banyak metal guys di gunung ini banyak metal sama obsidian kita bakalan butuh metal kedepannya sangat butuh jadi kita cari angkilo itu buat mendapatkan metal lebih banyak lebih mudah tentunya oke kita bakalan kelilingnya dulu gunung ini siapa tau ada si peci oke saya cari yang levelnya agak tinggi waterrex level 30 kita gangguin boy aduh nyekut anjir oke kelihatan sabertot dan jim oke dimana kau angkilo apakah kita terbang agak tinggi aja biar kelihatan gak ada disini guys kita bakalan muterin dulu mana ya kok gak ada biasa disini rame kok di semua gunung gak ada sih cuma aku kelihatan yang ada disini yang sering kelihatan disini guys waduh kenapa ke daerah es boy nanti kedinginan boy oh disini juga banyak ini ya air geta fish boy waduh banyak sabertot juga boy kita bawa spek apa enggak ya speaker bawa guys jadi aman waduh ini zona ice ini gak bisa kalau gak pake armor bulu guys gak kuat kedinginan nanti waduh waduh gak bisa guys gak bisa disini boy sekarang sana aja oke kita bakalan pindah ke gunung yang ini ya guys ya kita bakalan pindah ke gunung yang satunya kali aja ada ya kan wah disini banyak petra nodon oke oke kita cari di area-area sini ada dedikus disini cukup banyak metalnya juga sih kayaknya oke kita tengok adakah oke teman-teman jadi setelah berkeliling-keliling kemana-mana ya akhirnya aku dapat yang levelnya lumayan tinggi ya dia tuh level 220 cowok ya guys ya oke sebelumnya kita ini siapa ngikutin ini boy ada siapa dia guys oke sebelumnya kita bakalan bersihin dulu dari bahaya-bahaya ya guys ya kemana sih yang ini guys waduh siapa ini boy apa itu boy apa yang ngikutin burusan boy kayak raptor waduh ini sayangnya kabut guys kabut kabut iya kabut guys waduh parah boy kabut sebentar guys kita cari penerangan dulu ya woy kabut malem bos gimana nih ya sebentar guys disini kayaknya ada raptor apa ya oh ini kita bakalan singkirin dulu ya oke mantep aduh diganggu anjir nanti kita bersihin dulu guys yang mengganggu ini guys nanti bersihin dulu biar gak mengganggu lagi ya kan engkau sini 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 oke udah mati semuanya mana kilunya boy waduh dia nyerang gue anjir oke kita bakalan langsung serang aja ya guys ya langsung serang aja boy gimana tren ngerong eh langsung kita serang aja kita panahin boy untuk taming si angkilo kita santai aja ya guys ya karena dia tuh gak terlalu jalannya gak terlalu cepat nah dia cuma jalannya kayak gini tinggal panah-panahin aja udah mantap oke oke boy oke oke santai slow-slow kita panahin aja terus mantap dia udah mau pingsan boy mau kemana mau kemana boy oke guys udah pingsan ternyata dia ya kan langsung kita kasih spike-nya guys sebentar sebelumnya kita ini dulu dah biar agak terang ya kan oke kita pasang spike-nya pagarnya biar lebih aman untuk kita proses taming-nya guys oke kita taruh semuanya dulu ya kan oke langsung kita timing aja guys kita pakein balem terus kita langsung pasang kiblenya jangan lupa biotoxin agar pingsannya agak lama ya oke kita lihat berapa persen untuk kibel kesukaannya dia tuh kibel delay kan oke mantap oke kita naikin ini dulu naikin damage guys oke jadi kita bakalan aman dari saberthod raptor ataupun hewan-hewan yang lainnya dan nanti kalau gak dikasih spek ini nanti dimangsa guys dan armor ku juga gak cukup kuat untuk nahan damage-nya mereka cuma 100 oke langsung limu lima mungkin gua bakalan skip biar gak terlalu lama ya oke teman-teman jadi siang kilonya udah ke timing ya tapi sorry gak aku record karena itu malam ya guys ya dan aku lupa saddle nya aku harus pulang dulu dan sekarang udah aku pasang saddle sekaligus gua bakalan kasih tau tempat yang banyak banget metal dan kristalnya guys dan juga obsidian yaitu di gunung ini ya jadi di gunung ini di dalamnya banyak banget metal obsidian dan kristalnya ini adalah surganya metal 321 wadah hell men oke lagi disini banyak banget yang namanya metal guys metal ada batu obsidian batu biasa dan kristal juga ada disini guys nah tuh ada kristal kan banyak banyak kristal tuh banyak banget boy dan disini juga enaknya itu enggak ada hewan-hewan yang bakalan ngeganggu kita guys jadi kita farming metalnya tenang aman tentram damai kan oke langsung aja kita review kemampuan si angkilo ya kan tapi sebelumnya kita bakalan cek startnya dulu oke untuk startnya dia mempunyai health 8 ribu stand nya seribu oh ya seribuan terus beratnya dia 500 kiloan dan melodimiknya 400% guys untuk spesialnya aku enggak tahu aku bakalan cari tahu di google dulu ya untuk kelebihan yang lainnya guys oke untuk kemampuannya ke arah atas geser rata gak bisa ke bawah gak bisa oke cuma dia bisa basic attack basic attack aja guys kita bakalan coba ke metal ini guys ya hmm 150 metal bayangkan boy gila hmm 140 metal 90 metal lumayan oke kita bakalan untuk batu metal dia dapat metal sama stone aja ya guys kita bakalan coba ke crystal guys 50 crystal kita juga dapat rare mushroom ya guys untuk batu biasa kita bakalan dapat flint kayaknya oke guys kita dapat flint banyak banget boy oke kita bakalan coba lagi ya dapat 30 flint jadi ini untuk batu biasa dia dapat flint guys oh iya dapat flint mantap ini 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 apa namanya dino yang wajib kalian timing selain ini guys apa namanya si dodik lurus karena ini untuk mencari metal sangat gampang sekali dan banyak ya guys ya oke mungkin cukup sampai disini teman-teman semuanya terima kasih yang nonton video ini selesai peace bye bye weh mantap boy aduh gak bisa jalan